Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman semua oke kali ini kita akan kembali belajar mengenai bagaimana menggunakan google form kita pakai untuk melakukan ujian online ke siswa mengingat kemudian kali ini akan dilengkapi dengan daftar siswa yang otomatis sehingga siswa tinggal pilih nama siswa kemudian diberi token atau password kemudian kita pecah menjadi beberapa bagian atau seksi soal sehingga ketika kita menggunakan 10 soal 20 soal sampai 50 soal nanti kita bisa pakai semua kemudian membuat recap nilainya secara otomatis kemudian dilengkapi dengan olah nilainya menjadi nilai rapor dari beberapa soal ulangan atau tugas kemudian menggunakan analisis ulangan variannya jadi dalam satu form atau dua form dalam google sheet nanti menjadi nilai rapor beserta analisisnya oke baik teman-teman semua yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan form ujiannya atau form untuk soal ujian oke kita buka dulu lewat chrome bisa lewat mozilla bisa oke kemudian kita masuk ke google drive oke drive kita ya teman-teman ya kalau ini belum drive kita teman-teman bisa masuk ke drive-nya masing-masing kemudian kemudian kalau sudah di drive kita kita siapkan folder-nya misalnya kita masuk di drive misalnya tahun pelajaran 2020 2021 disini kita buat file baru kemudian lainnya pilih google form oke google form ini judulnya terserah teman-teman semua misalnya ini saya pakai ulangan harian 1 atau tugas ulangan harian 1 kelas 10 misalnya ini kita deskripsikan materinya misalnya materi apa ya misalnya nilai barisan kabilangan banget ini sebagai contoh saja kita klik sebelah sini tingkat judulnya berubah nah sebelum kita lanjutkan jangan lupa kita setting dulu setting ini menjadi quiz kita aktifkan jadikan quiz kemudian ini jendangannya terserah teman-teman selesai saya hilangkan hanya nilai saja yang kita berikan ini silahkan bisa di jendang atau tidak ini kalau ulangan sebaiknya batasi satu tanggapan tapi kalau tugas mungkin bisa beberapa kali tanggapan saya buat beberapa kali dulu simpan oke kemudian bagian pertama isinya adalah ini adalah bagian pertama misalnya kita beri nama kelas atau nama tes nama tes atau ujian ini mungkin bisa jawaban singkat bisa pilihan ganda kalau kita siapkan sudah tahu jenisnya misalnya pilihan ganda pelangan harian cukup satu saja satu misalnya ini wajib diisi kemudian tambah kelas karena kita larinya ke kelas tervidah dulu ini kita buat pilihan ganda misalnya ini kelas 10 tkro 1 10 tkro 2 10 tpto 1 10 tpto 2 10 tpto 1 10 tpto 10 tpto ttp 10 tuxan aton 1 10 tெ 2 silakan teman-teman buat sesuai dengan jumlah kelas teman-teman semua oke kemudian ini wajib nah jangan lupa ini kita klik titik 3 nya buka bagian berdasarkan ini kita aktifkan karena nanti begitu kita klik nama kelas mereka akan lari ke kelas-kelas berikutnya oke selanjutnya kita buat seksi atau bagian berikutnya bagian pertama kita urutkan dengan nama kelas tadi ini berarti adalah siswa kelas 10 tkro 1 dan kita tambahkan disini namanya 10 tkro 1 kita pakai drop down teman-teman drop down kita kopikan dari daftar nama siswa kita kita cari misalnya ini kita cari oke ini daftar nama kelas saya dari tkr1 kita copy ctrl c kemudian kali tadi ini bagian jatakan langsung ctrl p oke ini adalah nama-nama teman ini wajib diisi kemudian kita buat seksi berikutnya ini sudah selesai wajib kita buat seksi berikutnya seksi 2 plus 10 tkro 2 oke dan seterusnya ini saya tambah oke teman-teman ini saya kosongkan dulu kita buat seksinya sampai 10 seksi dulu ya teman-teman semua ini wajib jangan lupa ini diisi namanya dulu nanti tapi ini saya siapkan seksinya dulu seksi 4 ini adalah 10 tkwpku 1 dan seterusnya sampai kelas yang terakhir oke baik setelah semua kelas ini terisi sekarang kita kembali ke telah data nama-nya semua terisi ya kita kembali ke menu kelas oke menu kelas ini nah pada bagian kelas ini tadi jangan lupa ketik 3 ini kita aktifkan bagian buka dengan bagian berdasarkan jawaban selanjutnya kita pilih kita pilih tkr1 kita pilih ya tkr1 tkr2 kita pasangkan dengan tkr2 tpto dengan tpto tp2 dengan tp2 tp1 dengan tp1 tp2 dengan tp2 tpsm1 dengan tpsm1 tp2 dengan tp2 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 dengan tp1 tp2 dengan tp2 tp2 dengan tp2 sekali lagi kelas ini sesuaikan dengan punya teman-teman semuanya oke oke baik setelah semuanya selesai kita tambahkan sekarang bagian soal kita sejarah ini soal 1 sampai 10 kita tambahkan soal nomor 1 tp2 terserah teman-teman semua pilihan ganda boleh apa saja boleh klik bebas kemudian soal nomor 2 kemudian soal nomor 3 soal nomor 4 nomor 5 kemudian nomor 6 nomor 7 nomor 8 nomor 9 kemudian nomor 10 oke ini klik wajib diisi semua kalau pun terserah teman-teman oke setelah seksi bagian soal nomor 1 sampai 10 selesai kita duplikat ini ini kita bendakan kita duplikasi oke ini kita boleh duplikasinya ini kita nanti menjadi soal nomor 11 sampai 20 ini jadi nomor 11 12 12 13 dan seterusnya nanti diperbaiki dulu teman-teman ya oke kemudian kita duplikasi lagi menjadi soal menjadi soal nomor 21 sampai nomor 30 oke ini nomor 21 dan seterusnya dan seterusnya nanti kita berbaiki ya biar ini cepat saja dan caranya sama kemudian kita duplikasi lagi ini kita duplikasi menjadi soal bagian nomor 31 sampai 40 oke 31 kemudian kita duplikasi sekali lagi ini menjadi soal nomor 41 sampai nomor 50 oke ini saya sengaja menyiapkan untuk 50 karena nanti sekalian kita pakai untuk ulangan akhir semester ulangan tahun semester dan ulangan-ulangan harian yang lain yang nilainnya soalnya bisa dari 1 5 10 40 maksimal 50 soal setelah itu kita buat sesi terakhir maaf ini saya ulang ya ini saya hapus salah tadi ya ini tadi soal 40 sampai 50 ya oke kita klik pada bagian akhir soal nomor 50 kita tambah seksi baru bagian baru ini adalah pernyataan pernyataan kita buat misalnya apakah anda yakin akan mengirim jawaban jawab ya dan tidak oke ini kita aktifkan wajibnya nanti semua wajib tidaknya bergantung teman-teman buka berdasarkan ya berarti ke bagian kirim formulir jika tidak berarti kembali ke soal oke oh ya sebelumnya pada bagian kelas tadi kita mulai dari pertama kelas ini selanjutnya pada bagian bawahnya nah ini bagian lanjutan ke bagian berikutnya ini kita pilih ke soal nomor 1 jadi ini dipilih ke soal setiap kelasnya kelas yang TKR2 juga sama ini lanjutkan ke bagian soal karena kalau masih bagian berikutnya dia akan maju ke kelas yang lain sehingga semua nama siswa pada bagian bawahnya dilanjutkan ke bagian soal nomor 1 oh maaf teman-teman semua saya lupa tadi bagian token oke ada yang salah ini ada yang kurang bagian tokennya terlupa kita cari di atas soal di atas soal ini ini kita tambah satu seksi lagi ini adalah bagian token tambah pilihan singkat masukkan token kita pilih pilihan singkat kemudian ini kita validasi pilih ekspresi legural nah ini isi kita menjadi kecocokan nah kita isi terserah misalnya saya ini terisi maaf token salah jika mereka salah masukkan ini wajib oke nah pada bagian ini ini yang kita tulis menjadi soal saya relat ya teman-teman ya pada token kita lanjutkan ke bagian soal sedangkan yang pada absen tadi nama siswa kita lanjut ke bagian token ini kita isi ke bagian token semua ya teman-teman ya oke teman-teman form atau formulir atau bagian awal sudah kita selesaikan nanti tinggal kita isi dengan soal-soal pada bagian soal pengaturannya sudah selesai semua kemudian tinggal kita isi pada bagian soalnya soal berapa yang kita butuhkan ya jika hanya 1 atau hanya 10 soal maka pada bagian lanjut ini nanti langsung kita pilih ke bagian kirim formulir tapi kalau mau dilanjut ke soal 11 dan 20 kita pilih ke soal 11 dan 20 tapi kalau hanya 10 soal langsung pilih kirim formulir itu ya teman-teman ya kalau punya 20 soal berarti kita lari ke soal nomor 20 kalau 20 berhenti ini langsung ke bagian kirim kirim formulir tapi kalau misalnya ke bagian pernyataan ke bagian pernyataan yang tadi bagian pernyataan ya kalau misalnya hanya 20 bagian pernyataan tapi kalau tambah kita pilih ke bagian soal nomor 21 sampai nomor 30 begitu juga dan seterusnya oke teman-teman semua saya pikir cukup ini dulu lanjutan berikutnya mengenai soal akan kita bahas ke video berikutnya kemudian dilanjutkan dengan mengolah nilai dan membuat analisis ulangan atau analisis tesnya oke demikian teman-teman semua terima kasih sampai ketemu lagi di video-video berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih